Dan mengumumkan hasil belajar siswa-siswi SDN Pondok Jengkor Selama Ada tiga kategori disini Kategori apa aja wis? Ada kategori anak berprestasi teladan Ya, kemudian Kedua ada kategori siswa yang mumpuni di bidang numerasi Apa itu? Apa dia? Kalau numerasi itu anak yang terampil dalam bidang Biasanya lebih fokus, lebih cekatan, lebih teliti dalam bidang angka Ada juga satu lagi Apa itu? Siswa yang mumpuni di bidang literasi Apa itu? Kalau kategori literasi itu kategori siswa yang punya minat Ataupun kemampuan membacanya tinggi Membaca Jadi ketika dia bisa membaca suatu teks ataupun suatu bacaan Dia bisa memahami isinya, maknanya Dan juga bisa mengambil kesimpulannya Dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari Juga ada siswa teladan tadi Bagaimana itu siswa teladan? Siswa yang memang mumpuni dalam semua bidang Terutama di bidang akademiknya Betul dalam akademiknya Baik Kayaknya udah mulai tegang nih Bupadiyah Kayaknya kita mulai dari kelas 1 dulu ya Kelas 1 dulu siap Sebelum ke pembagian rapot Sebelum pembagian rapot Ibu gurunya untuk tetap mendampingi Ibu guru nanti mendampingi Ibu Yuli Baik Kelas 1 Kelas 1 Dengan wali kelasnya Ibu Mala Ibu Mala boleh mendampingi kita Bupadiyah Boleh maju Bupadiyah Kita panggil dulu dari siswa Berprestasi teladan Kemudian ke literasi Dan yang berikutnya adalah numerasi Apapun gak ada ranking Sekarang ranking sudah tidak diperbolehkan ya Pak ya Jadi kita menggunakan Tiga kategori Dari siswa-siswi yang berprestasi Bukannya yang lain tidak baik Semuanya baik Semuanya hebat Karena semua anak memiliki Kemampuan dan kecerdasan Masing-masing di bidangnya Ini hanya sebuah Apa bu Apresiasi kecil ya Baik Kita panggilkan Dari kelas 1 Kelas 1 masih lengkap ya Kelas 1 Mana kelas 1 Kita panggilkan Siswa berprestasi teladan Atas nama Siswa teladan akademik Siswa teladan bidang akademik Atas nama Mohamad Rabib Zubi Yang bersilakan Syarifah Jahan Rusta Wah lari nih Baik sebentar Berikutnya kelas 2 Yang mumpuni di bidang Siswa teladan bidang akademik Yaitu Mohamad Abid Azhar Prasetya Berikutnya Yang mumpuni di bidang literasi Yaitu Siti Adiba Siti Adiba Shakila Azharra Berikutnya Mumpuni di bidang nomerasi Yaitu Gajah Mijawindria Beri tepuk tangan Dari kelas 2 Berikutnya Dari kelas 3 Yang pertama Ada siswa Dengan kategori teladan Yaitu Abiyunara Al Gambi Jadi persilahkan Naik ke panggung Berikutnya Siswa di bidang nomerasi Satria Gantung Satria Gantung Kandiputra Al-Habih Kalau tidak ada Boleh diwakilkan 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 Patan, patan Maju patan Satria sedang sakit Ada yang bisa mewakilkan Patan, maju patan Patan, patan Patan, patan 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 Itu patan Gantiin Gantiin Satria sebentar Gantiin Satria sebentar Gak, gak Kelas 3 Satria sakit Berikutnya Mumpuni di bidang Nomerasi Yaitu Patin Mubarak Dari buktangan Untuk anak kelas 3 Selamat untuk anak kelas 3 Baik, ada Oke Berikutnya Siswa kelas 4 Siap-siap Terbaik di bidang Siswa teladang Baik Yaitu Mohamad Adam Al-Hafiz Al-Hafiz Dipersilahkan Menaiki Pasuk Berikutnya Mumpuni Dibilang Literasi Yaitu Mohamad Al-Hafiz Al-Hafiz Mumpuni di bidang Nomerasi Yaitu Mohamad Devin Devin Desiam Selamat untuk anak kelas 4 Kita lanjut Ya Kesiswa-siswi Kelas 5 Kelas 5 Yang mendapatkan kategori itu adalah Adalah Samita Diyasharafana Samita Diyasharafana Berikutnya Yang mumpuni di bidang Literasi Yaitu Raizan Nul Al-Nasih Berikutnya Yang mumpuni di bidang Nomerasi Yaitu Mohamad Al-Fati Yuansyah Tepuk tangan Berikutnya Di bidang Eh Kelas 6 Kategori Siswa Teladan Dari Kelas 6 Yaitu Anissa Novita Sari Berikutnya Kategori Siswa Yang mumpuni di bidang Literasi Kanesya Natali Anwar Berikutnya Yang mumpuni di bidang Numerasi Yaitu Dehan Bayu Yang mumpuni Inilah dia Siswa Siswi Yang mendapat Prediken Buis Baik Kalau kemarin Kita satu Juara satu Juara tiga Tingkatannya lain Buis Tapi sekarang sama semua Sama semua Jadi kita perwakilan Semua anak sama Semua anak Tidak ada yang Bodoh Pak Ahmad Semuanya cerdas Dan pintar di bidangnya Lagi Lagi Oke Jauh-jauh Siap Bapak Kepala sekolah Bersama dengan Bapak Komite Dengan penuh Penghormatan Untuk naik Bu Langsung aja Buis Bapak Komite Bapak Komite Dan Bapak Kepala sekolah Dimohon Naik ke atas Kertas Untuk memberikan Trophy Pengharga Bu Is Katanya Wali muridnya Mau ada Sesuatu Di atas Panggung Apa Gimana Bu Boleh Nanti Baik Eh Eh Copot Memberikan Kelas satu Dulu Kepada Bapak Komite Sebenarnya Semua anak Itu pintar Semua Bu Is Ya Siswa Teladan Akademik Selamat Kepada Labib Zedi Oke Disini 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 Boleh disini Enggak disini Dulu Oke Kasian Yang Dupan Enggak Tunggu Baik Tunggu Siap Bapak Masih Bapak Bapak Endang Masih Sampai kelas 3 Mohon Oke Oke Bumala Akademik Oke Bapak Semua kiri Kepada Nanda Satya Oke Literasi Kepada Adiba Literasi Bumala Literasi Kepada Adiba Oke Numerasi Kepada Jazia Oke Terima kasih Bapak Bapak Kita Bapak 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 Sekolah Mohon Diberikan Kepada Siswa Kelas 4 5 Dan 6 Baik Ya Kepada Kepada Mohon Adam Al-Hafiz Penerima Kepun Ibn Akademik Oke Oke Yang ini Kepada Literasi Kepada Mohon Albi Nur Fahri Dan Numerasi Kepada Devine Destian Kelas 4 Terima kasih Berikutnya Kelas 5 Ini Tanpa Tekst Namanya Hafal Ciswa Teradan Samita Diyash Sharafan Tepuk Tangan Iya Kepada Raisya Nur Ar-Rasyid Bidang Literasi Kepada Muhammad Al-Fatih Wansyah Bidang Numerasi Kelas 5 Selamat Kelas 6 Berikutnya Bidang Akademik Kepada Anissa Novitasar Kanesha Natalia Anwar Dan Juga Dehan Bayu Ramdani Bidang Numerasi Baik Kita foto Bersama Kepada Bapak Ibu Dewan Guru Bapak Bapak Dewan Guru Kali 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 Bapak Ibu Dewan Guru Diharapkan Menaiki Panggung Naik Ke atas Panggung Panggilan Panggilan Kepada Ibu Ius Diharapkan Naik Atas Panggung Ibu Ius 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 Iu Tip Ius 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 Eh Ius Ius Kepada Ibu Lusniati Baik Terima kasih dan Terima kasih